hai oke guys tutorial kali ini masih tentang mikrotik saya akan mencontohkan konfigurasi hotspot agar komputer klien kita tidak perlu login jadi kalau kita mempunyai sebuah PC tentunya PC sendiri ya kan PC untuk pelanggan daripada kita repot-repot untuk login setiap saat jadi kita bisa setting PC kita itu sudah auto login nah saya perlihatkan terlebih dahulu login packnya nah ini dia dia setiap kali buka browser pasti akan saya direct atau jam ke login hotspot nah bagaimana kalau ingin langsung login jadi komputer kita itu langsung kita setting tidak perlu login untuk mengakses internet nah yang perlu kita cari pertama yaitu adalah mark address mark address komputer kita caranya pada setting jalan-jalan pilih local area network kemudian klik detail nah ini adalah physical address atau sering yang disebut mark address komputer kita nah jadi mark address ini kalian catat kemudian setting pada mikrotiknya pada bagian hotspot kemudian disini ada berbagai tab pilih tab bagian IP bindings kemudian add dengan cara menekan tanda plus nah disini ada kolom isian mark address yaitu isikan dengan mark address komputer yang ingin kita setting kemudian address ini jadikan saja 000 karena IP nya dinamik jadi kita tidak perlu setting IP kemudian server ini pilih saja ada al dan yang terpenting adalah tipenya yaitu bypass jadi mark address ini akan di bebas oleh settingan ini agar tidak login menggunakan hotspot oke settingan sudah masuk kalian juga bisa cari mark address ini pada bagian pada bagian hots nah disini akan muncul mark address jika kita refresh nah ini juga jadi teman-teman bisa ambil mark addressnya atau langsung klik make binding nah kemudian ganti ini jadi 000 seperti yang settingan tadi tapi mengapa saya tidak ambil dari sini ini kelihatannya lebih mudah kalau cuma satu komputer yang connect namun jika 10 itu kita akan kebingungan yang mana mark address PC kita nah settingan itu sudah selesai ini tadi saya refresh langsung not phone itu karena sudah saya setting komputer ini agar tidak login jadi ini akan not phone tapi kita langsung bisa menggunakan koneksi internet tanpa login nah begitu jadi di bagian aktif ini tidak ada user yang login namun mark address ini kita setting seperti tadi agar bisa kita menggunakan koneksi internet tanpa login bagaimana jika kita coba disable kemudian kita akses Google lagi nah itu akan kembali ke bagian login karena settingan ini saya disable jadi settingan ini sangat berguna jika teman-teman punya komputer yang standby gitu seperti komputer admin untuk manajemen teman-teman cukup setting ini agar tidak perlu login setiap teman-teman ingin mengakses internet jadi yang cukup login adalah pelanggan dari hotspot kita oke itu tadi tutorial tentang IP Binding atau Bypass hotspot jangan lupa tonton tutorial saya yang lain karena tutorial ini saling berhubungan ya tidak hanya satu video bisa langsung selesai tapi harus ada settingan yang lain terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih